Dalam video ini nanti kita akan lihat pemakaian di 2 perangkat Yang pertama itu nanti kita pakai di, kita terapkan nanti Pemakaiannya di HP Android, smartphone Dan yang kedua nanti kita pakai, kita terapkan di kamera DSLR Apa yang saya dapatkan dari pembelian Costa CMD1 ini Ada pouch, ada 1, ada dead cat, ada 2, ada foamnya, ada 2 Lavaliernya 1, extendernya 1, adapternya 1, dan kertas garansi Nah boxnya itu seperti ini, ini boxnya Ukurnanya kecil lah Oke saya uraikan dulu, kalau pouch ini Ini udah tau lah ya, ini kantung nih pouchnya, dapet Udah itu ada dead cat, dead cat ini fungsinya sebagai peredam Kalau di outdoor seperti ini, angin yang berisik gitu kan Jadi dia bisa sebagai lapisan tambahan, lapisan tambahan setelah foam Jadi apabila ada angin yang berisik, dead cat itu bisa meredam suara-suara tersebut Jadi itulah gunanya dead cat itu tadi Ada juga extendernya ini Nah extender ini fungsinya, ini kan saya panjang ini Saya panjang ini, pakai extendernya ini Kalau untuk lavaliernya aja sekitar 1 meter ini mungkin ya 1,5 1,5 Nah kalau pakai extender itu nanti Apabila jarak kita dengan kamera terlalu dekat dan ingin agak-agak jauh gitu Jadi kita pakai extendernya ini Extender ini female-nya ini Female-nya dicolokkan ke jack 3,5-nya Nah dari sini ke kamera Ada lagi dia jacknya 3,5 TRRS-nya gitu kan Nah saya ini kan lagi pakai di kamera DSLR Jadi saya gunakan jack TRS Oke Itu tadi kemudian setelah adapter Setelah extender tadi ada adapter Nah itu tadi adapter jack TRS-nya ini fungsinya Ini jack 3,5 ke perangkat-perangkat seperti kamera DSLR, kamera mirrorless, shooting profesional seperti kamera camcorder Atau perangkat-perangkat lain Nah jadi pakai jack TRS ini Dia khusus untuk input jack microphone eksternal Jadi kita harus pakai jack TRS tersebut Kalau pakai itu nanti audionya nggak berfungsi Karena dia bukan jack combo gitu kan Jadi kita pakai adapter itu tadi Untuk mencegah jamur atau lumut Simpan kamera di tempat kering dan berventilasi baik Jika Anda menggunakan adapter AC Cabur adapter untuk mencegah kebakaran Untuk mencegah jamur atau lumut Simpan kamera di tempat kering dan berventilasi baik Jika Anda menggunakan adapter AC Cabur adapter untuk mencegah kebakaran Untuk mencegah jamur atau lumut Simpan kamera di tempat kering dan berventilasi baik Jika Anda menggunakan adapter AC Cabur adapter untuk mencegah kebakaran Untuk mencegah jamur atau lumut Simpan kamera di tempat kering dan berventilasi baik Jika Anda menggunakan adapter AC, cabut adapter untuk mencegah kebakaran. Untuk mencegah jamur atau lumut, simpan kamera di tempat kering dan berventilasi baik. Jika Anda menggunakan adapter AC, cabut adapter untuk mencegah kebakaran. Untuk mencegah jam uratul lumut, simpan kamera di tempat kering dan berventilasi baik Jika Anda menggunakan adaptor AC, cabut adaptor untuk mencegah kebakaran Untuk mencegah jam uratul lumut, simpan kamera di tempat kering dan berventilasi baik Jika Anda menggunakan adaptor AC, cabut adaptor untuk mencegah kebakaran Untuk mencegah jam uratul lumut, simpan kamera di tempat kering dan berventilasi baik Jika Anda menggunakan adaptor AC, cabut adaptor untuk mencegah kebakaran Apabila produk tidak akan digunakan untuk jangka panjang, keluarkan baterai untuk mencegah kebocoran dan simpan kamera dengan kantung plastik berisikan bahan penyerap kelembaban Untuk mencegah jamur atau lumut, simpan kamera di tempat kering dan berventilasi baik Jika Anda menggunakan adapter AC, cabut adapter untuk mencegah kebakaran Untuk mencegah jamur atau lumut, simpan kamera di tempat kering dan berventilasi baik Sensitivity, minus 30 decibel plus 2 decibel, 360 degrees recording, impedance 2,2 kilo ohm apa intanya Working voltage itu 2 volt, frequency range 100 Hz sampai 16 kHz, S on R, SNR di atas 60 dB, 3,5 TRS connection Nah ini paketnya nih ya, ada di sini ada foam windscreen Ini perangkat utamanya CMD1 clip-on, pouch, ada converter TRRS to TRS dan extender TRRS Oke Nah ini saya beli tuh di Barism Official Store Belinya itu tanggal 26 Juni 2021 Ada, dapat free ongkir promo jadi gratis Saya hanya membayar sejumlah harga yang tertelah disitu Tiba nya itu tanggal 30 Juni Jadi sekitar 4 hari ya, terhitung cepat lah dari Pulau Jawa ke Sumatera itu Ini bisa dikatakan cepat, cepat, menurut saya itu cepat Oke itu aja Jadi nanti Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!